Hai semua, gue Nisa Hamzah. Thank you yang udah nonton part 1 dan part 2 tentang basic slab yang udah gue upload di Youtube gue. Nah, part ini merupakan part terakhir sebenarnya dalam rangkaian basic slab itu. Jadi di part ini gue pengen sharing sedikit tentang beberapa elemen tambahan lainnya yang bisa membuat slab itu jadi lebih padat, lebih bervariasi, lebih macem-macem. Tapi memang sebenarnya gak cuma ini, yang akan gue bahas sekarang adalah ghost note dan hammer on. Tapi selain itu sebenarnya ada lagi yang lain bisa dikombin sama tapping, bisa dikombin sama teknik-teknik lainnya. Tapi untuk di part ini, karena ini basic slab, gue akan bahas tentang ghost note dan hammer on dulu. Yang pertama ada ghost note. Ghost note ini sendiri juga ada beberapa cara untuk maininnya. Yang pertama mungkin bisa pake thumb dulu, jadi kita mute semua senarnya kayak gini. Jadi sebenarnya kayak kita pegang senarnya aja supaya dia gak bunyi. Dan tangan kanannya kita thumb. Yang kedua bisa dari tangan kirinya, sorry tangan kanannya dulu deh. Tangan kanannya bisa dari plug juga. Sama, tangan kirinya tetap kita mute. Atau bisa juga dari tangan kiri. Jadi tangan kirinya ini kayak kita, kayak gini, tapi disini. Jadi kalau kita gabungin jadinya. Cepetnya. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton